Selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini jadi pada video kali ini kembali lagi di konten bahasa riset ya jadi pada konten kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menyajikan hasil-hasil riset yang pernah saya lakukan jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang si riset mengenai pemodelan audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan jadi topik audit ini masih menjadi topik yang menarik ya di bidang akutansi dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana model audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia itu telah mulai untuk menunjukkan komitmen ya menyajikan laporan yang berisikan informasi-informasi non-finansial seperti informasi terkait kinerja sosial dan kinerja lingkungan dari perusahaan dan seperti yang kita ketahui juga bahwa informasi yang ada di laporan tersebut itu dipergunakan oleh pemangku kepentingan perusahaan untuk pengambilan sebuah keputusan baik keputusan bisnis maupun non-bisnis sehingga audit atau proses audit terhadap isi laporan keberlanjutan tersebut menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa informasi yang ada di laporan keberlanjutan tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan bisnis dan pengambilan keputusan non-bisnis gitu baik kita mulai saja video kali ini oke jadi ini artikel yang saya susun ya pada tahun 2018 lalu itu diterbitkan di jurnal aset akuntansi dari program studi akuntansi fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis Universitas Pendidikan Indonesia ya jadi ini terbit di volume 10 nomor 1 dan tautan untuk artikel ini itu akan saya taruh pada kolom deskripsi video ini jadi bagi teman-teman yang tertarik mungkin untuk mengajak kolaborasi riset dan bertanya tentang aset riset ini dapat melihat dahulu artikel yang telah dipublikasikan jadi artikel saya ini ini berjudul analisis penyusunan dan pelaksanaan program audit laporan keberlanjutan perusahaan studi pada perusahaan dalam industri minyak dan gas di Indonesia oke jadi kita langsung masuk ke artikelnya ya oke jadi ini artikel yang tadi kita lihat bersama oke jadi saya langsung jelaskan ke bagian abstrak ya nah jadi artikel ini itu bertujuan untuk memberikan sudut pandang baru bagaimana cara menyusun atau melaksanakan program audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan jadi selama ini dalam bidang akuntansi kita sudah mengenal banyak audit ya ada audit terhadap sistem kendala internal perusahaan dan umumnya itu ada audit terhadap laporan keuangan perusahaan konsepnya sama untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam laporan itu bisa disajikan dengan baik sesuai dengan pedoman akuntansi yang berterima umum dan dapat dipergunakan nanti oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan hanya yang berbeda dalam laporan keberlanjutan ini adalah pedoman yang dipergunakan oleh auditor gitu jadi kalau di audit laporan keuangan itu ada beberapa pedoman audit yang harus diikuti sedangkan pada program audit atas laporan keberlanjutan ini di riset ini saya menggunakan pedoman dari AA 1000 Assurance Standard dan AA 1000 Accountability Principles jadi ini adalah dua pedoman untuk melakukan audit terhadap laporan keberlanjutan perusahaan nah kemudian untuk perusahaan yang kita pakai itu adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas ya karena saya rasa perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas itu aktivitas bisnisnya dalam tanda petik itu bisa menghasilkan dampak yang negatif sehingga pasti informasi tentang kinerja sosial dan lingkungannya akan lebih baik dibandingkan dengan industri-industri yang lain seperti itu kemudian disini kami menggunakan analisis konten kemudian ada juga literatur review dan hasil akhirnya kami menyusun sebuah model tentang audit pada laporan keberlanjutan perusahaan oke kita masuk ke pendahuluan ya jadi di bagian pendahuluan ini rangka berpikir kami, kami mulai bahwa saat ini laporan keberlanjutan itu menjadi bentuk pertanggung jawaban baru bagi manajemen perusahaan jadi selama ini mungkin manajemen perusahaan selalu berfokus pada informasi finansial ya tapi saat ini informasi non-finansial seperti kinerja sosial dan kinerja lingkungan perusahaan itu juga menjadi informasi krusial bagi publik atau bagi pemangku kepentingan perusahaan jadi disini kami menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya laporan keberlanjutan tersebut dan juga bagaimana pemangku kepentingan mempergunakan informasi tersebut juga dalam pengambilan keputusan nah jadi riset yang terkenal ya dilakukan oleh Quidri dan Patton 2010 itu menyelidiki mengenai reaksi pasar terhadap informasi dalam laporan keberlanjutan perusahaan jadi memang saat ini beberapa investor mungkin investor institusional ya itu sangat bereaksi atau sangat memperhitungkan informasi-informasi yang ada dalam laporan keberlanjutan perusahaan selain mungkin informasi finansial yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan nah jadi dari sana kita tahu bahwa ketika pemangku kepentingan itu menggunakan informasinya maka harus ada pihak yang memastikan bahwa informasi tersebut relevan kemudian sesuai dengan aturan atau pedoman dan memang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan di paragraf berikutnya kami memulainya dengan suatu pernyataan ya bahwa audit pada laporan keberlanjutan itu menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan tersebut baik informasi keuangan dan non-keuangan itu disajikan dengan benar kemudian kami juga didukung pendapat ini juga didukung ya oleh riset dari Basalamah dan Jermias 2005 itu yang berpendapat bahwa akuntan saat ini harus mengambil bagian dalam audit laporan sosial dan lingkungan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan jadi proses audit itu sekarang berkembang lagi tidak hanya pada fokus di laporan keuangan tapi juga sudah melebar menjadi audit pada laporan keberlanjutan sehingga model ini sangat relevan dengan praktek yang ada di lapangan oke dan seterusnya kami jelaskan disini bahwa ruang lingkup audit itu menjadi lebih kompleks ya karena auditor yang melakukan audit terhadap laporan keberlanjutan perusahaan itu tidak hanya harus memeriksa nilai-nilai finansial dari perusahaan tapi juga harus memastikan bahwa kinerja sosial dan lingkungan perusahaan itu telah dilakukan dengan benar dan disajikan dengan tepat pada laporan keberlanjutan perusahaan oke kemudian di kajian literatur kami juga menyajikan beberapa hasil riset ya terkait dengan pelaporan keberlanjutan kemudian bagaimana inisiatif manajemen untuk menyajikan informasi non-keuangan ya sekarang sudah mulai berkembang juga di Indonesia oke oke ya dan dari literatur terdahulu misalkan dari Morimoto et al 2005 ya itu sudah mengembangkan sistem audit untuk melakukan audit pada corporate social responsibility perusahaan jadi kita bisa bayangkan pada 2005 itu sudah ada riset tentang bagaimana membuat audit ya model audit atau sistem audit atau teknik audit untuk melakukan audit pada kegiatan corporate social responsibility oke jadi di bagian itu juga sudah kami tulis ya ada riset dari Srivastava et al 2013 itu yang membuat sebuah model audit yang sesuai dengan GRI G3 ya ini adalah GRI yang sebelum G4 GRI G3 ini oke jadi itu literatur review kami sudah menyajikan beberapa hasil riset terdahulu ya terkait dengan model audit untuk laporan keberlanjutan atau terkait dengan informasi non-finansial dari perusahaan nah kemudian untuk metodologi penelitian kami menggunakan analisis konten dan juga menggunakan studi pustaka atau studi literatur kemudian beberapa artikel yang menjadi pedoman atau rujukan kami dalam riset ini itu adalah Morimoto et al Mok et al 2007 dan Srivastava et al 2013 karena memang riset kami ini riset gapnya itu kesenjangan gapnya itu adalah belum ada di Indonesia riset yang belum banyak ya riset di Indonesia yang membahas tentang model audit untuk pelaporan keberlanjutan perusahaan atau untuk pelaporan informasi non-finansial perusahaan kemudian kami untuk objek penelitiannya ya itu adalah laporan keberlanjutan PT Pertamina EP Cepu tahun 2015 kemudian alasan kami menggunakan laporan keberlanjutan PT Pertamina EP Cepu tahun 2015 itu yang pertama PT Pertamina EP Cepu itu merupakan perusahaan yang tergabung dalam industri minyak dan gas oil and gas industry sehingga aktivitas dan operasional bisnisnya itu memiliki dampak yang besar pada unsur sosial dan lingkungan dengan ini kami berasumsi bahwa perusahaan nanti akan menyajikan informasi finansial non-finansial itu akan lebih luas lebih kompleks dalam laporan keberlanjutannya kemudian yang ketiga itu PT Pertamina EP Cepu itu merupakan salah satu perusahaan yang mengikuti sustainability reporting award sehingga pengguna laporan keberlanjutannya penggunaan laporan ini akan semakin objektif ya karena PT Pertamina itu sudah pernah mengikuti kompetisi dari sustainability reporting award sehingga kami yakin bahwa informasi yang disajikan itu banyak dan luas sehingga dapat kami jadikan sebagai objek penelitian dalam model audit untuk laporan keberlanjutan ini kemudian untuk standar audit yang kami pakai itu adalah AA1000AS ya yang dikeluarkan oleh accountability accountability dan juga AA1000APS jadi AA1000APS itu adalah AA1000accountability principles yang umumnya dipakai memang oleh riset-riset terdahulu ya untuk membuat sebuah model audit pada laporan keberlanjutan jadi pada riset ini kami mengasumsikan bahwa kami adalah tim audit yang akan melakukan audit pada laporan keberlanjutan PT Pertamina EP Cepu jadi kami seolah-olah disini melakukan audit ya karena pada riset itu pada tahun itu kami belum bisa melakukan kunjungan ke PT Pertamina EP Cepu untuk melakukan misalkan simulasi audit tapi disini kami mengasumsikan bahwa kami sedang melakukan audit terhadap laporan keberlanjutan dari PT Pertamina EP Cepu oke sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan ya oke nah jadi alasan lain kami juga yang mendasari kenapa pakai Pertamina EP Cepu itu karena pada halaman 15 di laporan keberlanjutannya itu dinyatakan bahwa laporan keberlanjutannya itu belum mendapatkan penjaminan ya dari pihak eksternal perusahaan jadi ini juga merupakan kondisi yang masuk akal bagi kami untuk melakukan audit ya simulasi audit ke sana meskipun keterbatasan dari riset ini kami tidak melakukannya langsung di lapangan oke kemudian dalam pembahasan artikel ini itu kami melakukan tiga tahapan ya dalam menyusun program audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan itu sesuai dengan saran dari atau paper atau makalah ya dari National Center for Sustainability Reporting atau NCSR tahun 2017 yang setidaknya menjelaskan ada tiga model tahapan dalam audit misalkan penerimaan perikatan audit accepting an engagement kemudian perencanaan audit dan terakhir adalah pelaporan jadi bisa kita sampaikan bahwa modelnya sama dengan audit laporan keuangan ya jadi ada tahapan awal kemudian tahapan pelaksanaan audit dan terakhir adalah pelaporan dan di paragraf ini kami juga sudah menyajikan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pihak atau tim audit ya ketika pada tahap penerimaan perikatan audit oke dan terakhir nanti di pelaporan audit itu harus ada Independence Assurance Statement ya seperti pendapat auditor tapi ini berbeda karena ada beberapa paragraf atau kalimat yang harus disajikan oleh tim auditor dari laporan keberlanjutan ini oke ya kita masuk ke penyusunan engagement agreement ya jadi di tahap awal ini tim audit itu harus menentukan komposisi tim karena komposisi tim ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit nah karena audit ini adalah laporan keberlanjutan dan informasi finansial dan non-finansial itu digabung maka anggota auditnya harus tim dari multidisiplin ya ada yang membahas isu-isu ekonomi ada membahas isu sosial dan ada membahas isu lingkungan kan lebih baik kalau anggota tim auditnya itu ada dari pihak yang paham mengenai industri minyak dan gas secara keseluruhan itu akan lebih bagus nah inilah yang membedakan antara tim audit laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan ya karena di tim laporan keberlanjutan itu multidisiplin dari berbagai karakter ilmuwan sehingga diperlukan manajemen atau koordinasi tim yang baik kemudian harus dipastikan juga bahwa setiap anggota tim itu tidak memiliki konflik kepentingan ya dengan perusahaan yang akan diaudit itu sudah umum dipahami kemudian disini juga harus dipahami mengenai ruang lingkup dari keberlanjutan mohon maaf ruang lingkup dari audit laporan keberlanjutan atau scope dari audit kita kemudian setelah itu baru tahap ke pelaksanaan audit ya teman-teman secara garis besarnya bisa langsung dibaca di artikelnya setelah itu baru melakukan observasi kemudian pengumpulan bukti bukti audit ya kemudian bertanya kepada manajemen kepada bidang kepala bidang kepala subbagian dan seterusnya bisa juga melakukan fokus group discussion ya atau dengan pemangku kepentingan juga bisa atau dengan manajemen perusahaan juga bisa kemudian setelah tahap pelaksanaan audit itu baru adalah rekomendasi yang nanti akan disusul dengan pernyataan auditor atau Independence Assurance Statement jadi sebenarnya yang penting disini adalah isi dari Independence Assurance Statement ya jadi ada beberapa poin yang harus dimasukkan oleh tim audit itu ada 14 poin jadi yang pertama itu misalkan harus berisi kepada siapa Independence Assurance Statement ini ditujukan jadi kepada manajemen kemudian ada apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ya baik tim yang diaudit maupun auditinya kemudian standar apa yang dipergunakan harus diisi kemudian level audit yang dilaksanakan kemudian apa saja yang ditemukan dan terakhir adalah rekomendasi jadi rekomendasi ini penting untuk memperbaiki kualitas dan isi dari laporan keberlanjutan perusahaan di masa depan jadi 14 informasi ini yang minimal ya yang harus dicantumkan sesuai dengan standar AA 1000 AS dan ini bisa dikembangkan juga dengan sesuai kondisi di lapangan jadi bagi teman-teman yang ingin lihat bagaimana bentuk pernyataan dari auditornya itu bisa diunduh ya laporan keberlanjutan perusahaan dan biasanya di bagian belakang itu sudah ada statement auditornya jadi bisa dibaca isi dari statement auditornya dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah publik yang sudah terdaftar di bursa efek itu sudah diaudit ya oleh tim auditor pada tahun-tahun ini dan itu bisa dibaca bagaimana bentuk pernyataan dari tim auditornya jadi ini adalah model dari audit laporan keberlanjutan yang kami susun ya jadi secara garis besar ada 3 tahapan besar pertama itu adalah tahapan awal kemudian pelaksanaan akhir jadi tahapan awal ini kita bisa buat penyusunan engagement agreement ya dari sini kita bisa menyusun tim kemudian menentukan ruang lingkup audit menentukan teknik auditnya kemudian membahas fee audit mungkin dengan auditi dan seterusnya kemudian penyusunan dan pelaksanaan ini harus sesuai dengan standar bisa memulai dengan observasi, analisa dokumen wawancara dengan manajemen atau dengan pemangku kepentingan dan seterusnya kemudian di penyusunan independent assurance statement ini memberikan rekomendasi juga ya apa yang harus dilakukan oleh manajemen di masa depan agar kualitas laporan keberlanjutannya semakin bagus dan juga auditor wajib untuk memberikan pernyataan atau pendapatnya terhadap isi dari laporan keberlanjutan perusahaan dan di bagian bawah ini sudah saya jelaskan secara ringkas apa saja tahapan dari masing-masing bagian ini ya jadi teman-teman bisa langsung membaca untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan terakhir di simpulan kami sudah memberikan sebuah pandangan baru ya bahwa model audit laporan keberlanjutan ini juga bisa dilakukan oleh semua tim auditor mungkin kantor akuntan publik mungkin dapat membuat tim auditor juga untuk membentuk tim yang nanti dapat membantu perusahaan untuk mengaudit laporan keberlanjutan perusahaan kemudian di keterbatasan jadi kerangka kerja ini masih bersifat konseptual ya dan belum didasarkan pada kondisi faktual meskipun kami yakin bahwa isi dari laporan keberlanjutan PT Pertamina EP Cepu itu merupakan kondisi yang faktual tapi kami merasa bahwa kami harus tetap ke lapangan mungkin di riset di masa depan kami juga bisa mengembangkan model audit yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kondisi di lapangan dan juga didasarkan pada berbagai jenis industri misalkan kalau ini kan industri minyak dan gas bagaimana dengan industri perbankan misalkan atau industri manufaktur atau industri yang lain jadi itu bisa dibuat riset sejenis di masa depan kemudian di penelitian berikutnya kami menyarankan itu bisa meliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit laporan keberlanjutan perusahaan ya di masa depan kemudian bagi perintian berikutnya juga dapat membahas bagaimana cara agar pemangku kepentingan perusahaan itu dapat terlibat secara langsung di dalam proses audit laporan keberlanjutan perusahaan karena bagaimanapun juga nanti pemangku kepentingan yang akan mempergunakan isi dari laporan tersebut untuk pengambilan keputusan dan untuk bagi teman-teman yang tertarik itu ada riset dari Maneti dan Tokafondi ya 2012 yang sudah meliti mengenai peran pemangku kepentingan dalam proses audit laporan keberlanjutan dan ini bisa dikembangkan dalam konteks misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia oke kemudian penelitian berikutnya itu bisa menggunakan model design and development ya DND untuk membuat sebuah model audit yang relevan dan sesuai dengan fakta di lapangan seperti itu baik saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan hasil riset kami tentang model audit pada laporan keberlanjutan perusahaan kami yakin bahwa di masa depan itu akan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai berkomitmen untuk menyajikan laporan keberlanjutan atau berkomitmen untuk memberikan informasi finansial dan informasi non-finansial yang lebih luas dan komprehensif kepada pemangku kepentingan jadi ketika laporan keberlanjutan itu sudah mulai bisa diakses oleh publik maka proses audit itu menjadi isu yang krusial bagaimana tim auditor harus memastikan bahwa isi dari laporan keberlanjutan itu memang relevan sesuai dengan fakta dan bisa dipergunakan oleh pemangku kepentingan dalam konteks pengambilan keputusan baik keputusan bisnis maupun keputusan non-bisnis dan melalui riset ini kami juga membutuhkan saran dan masukan kritik yang membangun di masa depan kira-kira riset apa yang bisa kita kerjakan dalam topik audit untuk laporan keberlanjutan jadi di bagian simpulan tadi kami sudah berikan beberapa saran bagi pelitian terdahulu bagi pelitian di masa depan tentang topik riset apa yang bisa kita lakukan dalam konteks pelaporan keberlanjutan dan audit laporan keberlanjutan jadi kami mohon saran dan kritik serta masukan yang membangun di kolom komentar terkait isi video ini dan topik riset yang bisa kita lakukan dan kami sangat terbuka ya dengan ide-ide kolaborasi mungkin teman-teman punya ide riset sejenis atau topik pada bidang yang sama bisa dituliskan di kolom komentar nanti kita bisa kembangkan ya dengan berkolaborasi antar tim riset di universitas dan kita bisa menghasilkan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas baik demikian video kali ini tentang bahas hasil riset ya mengenai model audit untuk laporan keberlanjutan perusahaan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini semoga video ini memberikan inspirasi ya dan bermanfaat bagi riset akutansi khususnya bidang audit pada laporan keberlanjutan perusahaan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan kita kembali pada video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati